musik 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 setelah sekian lama tidak berjumpa Dengan dinginnya angin puncak gunung Hari ini saya dan kawan saya Hadi dan adik sepupu saya Fikri akan mendaki gunung selamat Via Bambangan Purbalingga Jawa Tengah Untuk menuju kesana kami menggunakan Kendaraan Roda 2 Karena jarak dari rumah kami tidak terlalu jauh Dari rumah Kami berangkat agak sore Karena malam ini kami akan Menginap dahulu di base camp Dan akan mendaki di pagi harinya Sekitar 1 jam perjalanan Kami berhenti sedenak di pinggir jalan Sungguh beruntung kami Bisa melihat kegagahan gunung selamat Dari kejauhan Seolah-olah ingin menyambut kedatangan kami Dan itu menambah semangat kami Untuk cepat-cepat sampai kesana Nah tapi tak apalah Sampai saja Keselamatan lebih utama Toh gunung tak akan lari kemana kan Hari semakin gelap Kami memutuskan untuk Mampir ke minimarket terdekat Nah kita istirahat dulu Beli air juga ya Minuman sama cendilan Cendilan lah Selepas itu kami melanjutkan perjalanan Kelatun datang Ditemani hembusan angin Yang membuat jalan yang kita laluin Menjadi mencekam Kami melaju dengan kecepatan sedang Melewati hutan dan perkampungan Sekitar 1 jam waktu yang kami tumbuh Akhirnya kami sampai di base camp Jam 7 malam Kami langsung masuk ke salah satu base camp Yang agak mirip di Misty kali ya Dan langsung disambut oleh pemiliknya Pak Tariono namanya Beliau sangat lucu dan humble Setelah ngobrol sana-sini Ngelur ngidul Setelah itu kami melihat-lihat Merchandise yang ada di tukun ya Pak Tariono Siapa tahu ada yang bisa dibeli Dan dibawa ke rumah Tak sadar Ternyata perut kami sudah keroncongan Yaudah lah Sekalian makan disini Makan Makan malam Semur Semur jenggol Semur jenggol Bener ya Tampak Nambil makan Kami juga berbincang-bincang Dengan kawan-kawan di rumah Melalui video call Sekedar memberi kabar Bahwa kami akan menghilang jenak besok Tidur Buat lanjut Besok Pagi pun tiba Suara kecauan burung ditemani kabut tipis Membuat suasana pagi menjadi syahdu Kami pun ikut larut dalam keuwan itu Dan keluar sebentar untuk menyaksikan keindahan pagi Di desa Bambangan yang membesona ini Tak berlama-lama Kami kembali ke basecamp Untuk bersiap-siap melakukan pedagian Rencana kami akan start jam 9 pagi Mau siap-siap dulu ini Kita mau makan dulu sarapan Ada semua lagi Biar kuat Sek-sek sampai kuncak Wih sempuruh lagi kan Rasanya gimana nih Mantap sih Tidak ada rasa Makanan favorit Mantap mana Aduh bayinya Jengkelnya gede Jengkelnya guys Luar biasa Tak lupa Tak lupa sebelum berangkat Kami juga melakukan registrasi Dan kalau di basecamp selamat di Bambangan ini Itu harus siap sedia surat kesehatan Dan itu wajib Hati-hati Disitu ada petunjuknya Patokannya juga di Bersumina Seperti itu Maksimal pun di atas Cuma 1 jam Sekusian itu Udah kelari Stop pendakian Bila cuaca buruk Dan jangan tinggalkan teman Dalam kondisi apapun Siap-siap dulu Oke Nah ini untuk Mengantisipasi Karena ini masih musim hujan ya Kita diwajibkan untuk Packing basah Packing basah itu ya Bukan Basah-basahan Packing Tapi Semua barang itu Di plastik Semua Ini biar aman Selain itu juga Ini pakai matras juga Ada Press bag juga Biar aman Kalau hujanan Biar kencang Masker jangan lupa Kalau bukannya masker ya Setelah semuanya selesai Dan siap Pendakian pun dimulai Baru saja kami melangkahkan kakek melewati gerbang pendakian Cuasananya berubah menjadi berkabut Semoga hari ini cuacanya gak hujan Ini kita mau challenge Jadi ini satu botol kecil ini Biar sampai pos 2 Berani Berani berarti Aturannya kita bertiga ini Botol ini Satu ini 600 ml kurang lebih Itu gak mau sampai pos 2 Nah sepakat Berani Berani dong Oke Harus ngirir-ngir tidurannya Ini masih di Post Fast cam ya Baru Fast cam Kita Jalan Ini mau menuju Post Bayangan Fikri Apa lagian pertama ya Gimana rasanya Rasanya sangat Sangat Enak Jangan kapok-kapok ya Tetap semangat Fikri itu masih SMK kelas 2 Kelas 2 Kelas 2 Kelas 11 ya Ini udah mendaki selamat Pertama kali lagi Pertama kali bro Hebat Hebat Semoga sukses Lanjutkan Setelah itu Kami masuk area Hutani Penus Dan anehnya Cuaca sudah kembali Seperti semula Cerah Sedikit demi sedikit Kami melanggahkan kaki Dan sambilah kami Di pos 1 Ternyata Di pos 1 Sudah ada Rombongan pendaki lain Yang sedang istirahat Sampai pos 1 Kelas Kemana airnya Airnya Lihat Ini harus berapa airnya Tinggal segini Sudah habis tengah Gak apa-apa lah Dan kami juga Memeruskan Untuk istirahat Senak di pos 1 Ini kita baru Sampai pos 1 Ke atas ya Mau ke pos 2 Tapi kok Berkabut kayak gini Dan Agak kerimis Gak tau ini Gak tau Apa Kabut lewat Apa Kerimis beneran Gak tau Ini kita coba nunggu Sebentar Cobalah Semoga Tidak hujan Tidak tersidun Bagaimana lanjut Kami adalah Rombongan pekerja Yang gak bisa Libur di hari weekend Kecuali si Fikri Karena dia masih Sekolah SMA Tapi karena pandemi Sekolahnya Dialihkan menjadi Daring Akhirnya kita sampai pos 2 Tidak berapa Berhasil ya Tadi kita dari Basecamp Penuh Sampai pos 2 Masih Ada segini Mantap Tau gak minumnya Seberapa Seberapa Tau gak Cara minumnya Gimana Biar sampai Biar sampai pos 2 Masih Kayak gini Caranya Yang penting Buat basa-basa Leher aja Cukup Kayak gini Selain Oke Indinya masih ya Kita berhasil ya Mission Komplet Siang dulu Udah bebas Kita mau minum Seberapa pun Kita sudah Selesai ya Ini pas hujan juga Kita sambil Nunggu Hujannya redah Oke Sambil Menunggu Hujan redah Kami mengisi Perut Karena sudah Waktunya makan Siang Tapi hujannya Gak redah Kami menunggu Di pos 2 Sampai ketiduran Setelah 30 menitan Akhirnya Luganya redah Dan kami pun Melanjutkan Perjalanan kembali Halo guys Buat apa Buat apa Plastiknya Ini buat Lindung kepala Biar gak musik Mantel kepala Kita lanjut Oke Pai tanah basah Khas hutan Menemani kami Berjalan Langkah kakek Yang tadinya Biasa saja Sekarang harus Bekerja lebih ekstra Karena jalurnya Licin dan pecek Akhirnya Akhirnya kita sampai Di pos 3 ya Walaupun hujan-hujan ya Hujan-hujan ya Hujan Kita Tadi gak palemang Sampai pos 3 Kita dari pos 2 Perjalanan berapa jam ya Itu jam Ada gak Gak ada Gak ada ya 40an menit ya Udah Cira-cira Cira-cira Oke Rencana Kami akan Camp di pos 7 Masih butuh Waktu yang lama Untuk sampai di pos 7 Dan kami menarjet Agar sampai di pos 7 Sebelum gelap Semakin ke atas Jalur pendakian Semakin menanjak Dan itu sangat Mengeras tenaga Tapi Itu semua Tidak mematahkan Semangat kami Jam berapa? 4 ya Kita sudah sampai pos 5 Rencana kita mau di pos 7 Campnya Ini serah dulu disini Katanya sih gak ada orang Gak apalah Sesuai perkiraan Sekitar jam setengah 6 Akhirnya kami sampai di pos 7 Ini kita sudah di pos 7 Rencana mau camp disini Karena Kita tadi kehujanan Dari pos 6 ya Pos 6 Kita Kehujanan lumayan gede Udanya Ada sedikit basah juga Ini karir Habis ini kita mau Diri tenda Setelah sebentar Dan Makan-makan Makan-makan Untungnya itu gua juga Gila Sambil mu Mudang Mudang Oke Kenapa orang kok Bisa kayak gitu Kalau diunggilan Mungkin sebutnya karena Takut Gugian Apa ya Kayak ngerokok Tapi Asapnya gak ngerokok Iya Bojenggol Punnya mudir-girkan Tenda Gila Gila ini orang Buka baju dia Di pos 7 Kami camp sendirian Karena rombongan yang tadi ketemu di pos 1 Katanya mau camp di pos 5 Yaudah lah Gak apa-apa Toh kami tidak sendirian Kami kan berpiga Jadi gak usah takut Jadi gak usah takut Ini kita udah di dalam deda Udah jam berapa nih Setengah jam 6 Setengah jam 6 Nah Ini kita mau masak-masak Tentara kita Tadi belum makan siang ya Belum segerut makan siang Soalnya kita ngejar Itu ya Waktu Ngejar waktu Mau camp di pos Tentu lah ini Sampai setengah jam Tadi setengah 6 Setengah 6 Ini gantian tadi Belum makan siang lah ini Ini beratnya sore Walaupun udah jam 6 Walaupun udah jam 6 kurang Makan siang Makan siang Dan ntar 1 jam lagi Kita mau masak mie lagi Kita baru makan Oke Keren banget Siap Mantap Kita mau masak dulu ya Biasanya kalau menurut ibu-ibu itu Segini ya Seapa Segini ya Pokoknya Segitu ya Aturan segini Malam ini Kami gak banyak Benjang-benjang Dan hal-hal hihi Karena sudah kecapean Selain itu Kami juga harus Terlebih awal Untuk menyimpan tenaga Karena jam 3 Kami harus bangun Untuk summit attack Halo guys Udah jam 3 Saatnya kita summit Masih Ngantuk Persiapan Summit Kita mau makan Makan dulu Macanya masih pada Pasu Oke habis ini kita makan Perangkat summit Kita mau summit Ini udah setengah 4 Tengah 4 lebih ya Iya Mau summit Udah persiapan Udah makan Udah Ngopi juga Kita berdoa dulu Agar kita diberi keselamatan Sampai tujuan Pulang juga Selamat Oke Berdoa mulai Berdoa selesai 1 2 3 Sukses Dari pas 7 ke puncak Kami tidak membutuhkan waktu yang lama Kira-kira 2 jam perjalanan Dan inilah salah satu alasan kami untuk camp di pas 7 Selain itu kami juga ingin melihat keindahan sangres gunung summit Jadi kami harus pagi-pagi menuju ke puncak gunung selamat Kami pun melangkahkan kaki penuh dengan keyakinan Dari kejauhan Salatan lamu-lamu kota menemani kamu Begitu elok memanjakan mata Kita sudah sampai pos 9 Yaitu pelawangan Ini sudah batas vegetasi Berarti ini Apa namanya Awal pendakian yang sebenarnya Siap 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 Semangat ya Kurang lebih 2 jam untuk sampai puncak Oke Dari pos 9 Jalur berubah menjadi kepatuan Kamu pun berjalan perlahan Berhati-hati Dan keselamatan Tak terasa dari ufuk pinur Cahaya oranye kekuningan sudah mulai tampak menampingkan Kami pun terus berjalan perlahan Sampai akhirnya kami dikalahkan oleh kemunculan cahaya keindahan di dekat gunung sendora dan sumbing Dan memaksa kami untuk berhenti dan menikmati Terima kasih telah menonton Setelah puas menikmati dan mengabadikan Kami pun bergegas Karena sedikit lagi kami sampai puncak Dan akhirnya Sampailah kami di puncak gunung selamat Terima kasih telah menonton Sehingga kita sudah sampai puncak Gimana rasanya? Mantap banget sih Luar biasa Terbayangan guys Gimana kamu yang pertama kali? Sangat Enak sekali rasanya Enak sekali ya Enjoy Jangan kapuk-kapuk ya Mantap sekali Kalau untuk aku pribadi sih Indah banget ya Rasa lelahnya itu terbayarkan Ketika lihat Sampai puncak dan Lihat ke sana itu Indah banget ya Mantap pokoknya Kalian wajib ke sini deh Oke Dadah Di atas puncak Kami tidak terlalu berlama-lama Kami hanya foto-foto dan makan snack Setelah itu kami turun kembali Begitu bahagianya kami bisa melanggakan kaki di puncak gunung selamat Atap Jawa Tengah ini Walaupun dari bawah Kami harus merawat rendang yang berat Capek Panas Hujan Campur aduk pokoknya lah Jika kami sabar Dan tidak egois Dan puncak pun Akan kami singgai Kuncinya adalah konsisten Pelan-pelan Asalkan terus berjalan Daripada terburu-buru Tapi banyak berhenti Oke Mungkin cukup cerita dari kami Sampai bertemu di video selanjutnya Salam Ustari